peradangan yang terjadi pada folikel rambut atau tempat rambut tumbuh yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri salam sehat selamat datang di dogfair tv hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi yang pastinya informasi tersebut bermanfaat buat teman-teman semua teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel ini karena semua itu gratis teman-teman dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup bervariatif dan saya sangat menghargai dan mengapresiasi semua pertanyaan dan komentar teman-teman semua dan saya juga berjanji akan memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua terima kasih ya teman-teman dan saya akan kembali setelah teman-teman subscribe channel ini terima kasih terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit teman-teman yaitu folikulitis saya ulangi folikulitis folikulitis adalah peradangan yang terjadi pada folikel rambut atau tempat rambut ditumbuh yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri meskipun bisa menyebabkan rasa gatal dan perih penyakit ini umumnya tidak berbahaya namun folikulitis yang sudah dalam tahap parah dapat menyebabkan rambut hilang secara permanen atau timbulnya bekas luka folikulitis dibagi menjadi tiga yaitu psikosis barbae yaitu folikulitis kronis yang menyerang bagian wajah yang ditumbuhi oleh jenggot jenis folikulitis ini juga menimbulkan nyeri dan kadang mempengaruhi bagian atas bibir bagian atas sehingga sulit ditangani lalu yang kedua hot tube folikulitis jenis folikulitis ini dialami oleh orang-orang yang sering berendam dalam air hangat yang mana mendukung pertumbuhan bakteri pseudomonas folikulitis jenis ini ini tidak berbahaya dan bisa dicegah dengan perawatan rutin pada tempat berendam tersebut lalu yang ketiga gram negatif folikulitis adalah folikulitis yang terjadi akibat penggunaan antibiotik jangka panjang untuk mengatasi jerawat jenis bakteri lain terlihat terlibat dalam folikulitis ini selain yang sudah dikemukakan tadi sel kulit mati ada juga yang disebut dengan pesedo folikulitis atau folikulitis palsu teman teman mirip dengan folikulitis kondisi ini juga menimbulkan peradangan penyebab anak akibat ujung rambut yang tidak tubuh keluar ujung rambut yang tumbuh di dalam bisa disebabkan oleh sel kulit mati yang menghalangi rambut keluar dari poli-poli secara normal sedo folikulitis juga bisa terjadi akibat ujung rambut yang kembali masuk ke kulit Hal ini umum menimpa orang dengan rambut keriting Terutama setelah dicukur Ujung rambut yang tubuh di dalam sering mengiritasi kulit Dan menimbulkan peradangan berupa benjolan kecil kemerahan Yang kadang terasa nyeri Pada pria, kondisi ini bisa terjadi di pipi, dagu, atau leher Setelah bercukur dan bisa juga terjadi di area sekitar kelamin Sedangkan pada wanita, biasanya menyerang bagian tukai, selangkangan, atau kemaluan Sedok folikulitis atau folikulitis palsu bisa hilang dengan sendirinya Tapi bisa juga menimbulkan infeksi dan membuat kulit lebih menghitap Atau meninggalkan bekas luka terutama jika digarung Gejala folikulitis Gejala yang muncul pada folikulitis antara lain Muncul banyak benjolan kecil berwarna merah Seperti jerawat di kulit tempat rambut tumbuh Benjolan terasa nyeri yang berisi nanah Dapat membesar dan kemudian bisa pecah Timur rasa gatal dan sensasi terbakar pada kulit Penyebab folikulitis Folikulitis disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus Pada folikel rambut Sebenarnya bakteri ini terdapat di permukaan kulit Dan tidak mengganggu kesehatan Masalah bahan timbul jika bakteri ini masuk ke dalam folikel rambut Akibat permukaan kulit yang merusak Misalnya akibat mencukur Dan setelah dicukur rambutnya Selain karena bakteri Folikulitis juga bisa disebabkan oleh virus dan jamur Faktor resiko folikulitis Folikulitis bisa menyerang semua orang Dari segala usia Namun demikian Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko Terjadinya fosif folikulitis Yaitu Menderita penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh Seperti diabetes HIV Dan kanker Memiliki jerawat atau radang pada kulit Berendam dalam bak air panas yang tidak bersih Menggunakan obat luar atau krim untuk jangka panjang Terutama krim yang berisi kortikosteroid atau antibiotik Khususnya untuk pengobatan jerawat Mengenakan pakaian yang ketat Tidak menyerang panas dan berkeringat Atau sering menggunakan sarung tangan karet atau sepatut Kerusakan lapisan kulit akibat mencukur atau waxing rambut Serta gesekan dengan pakaian yang ketat Diagnosis folikulitis Diagnosis folikulitis dapat dilakukan dengan mengetahui riwayat penyakit Dan melihat kondisi kulit pasien Bila diperlukan dokter akan melakukan dermoskopi Yaitu pemeriksaan kulit dengan menggunakan alat seperti mikroskop Untuk melihat kulit lebih jelas Jika infeksi terus berlanjut Meski pasien telah menjalani pengobatan Dokter akan mengambil usapan kulit atau rabut yang terinfeksi Untuk diperiksa di laboratorium Dan menentukan penyebab infeksinya Biopsi kulit dengan mengambil sampel kulit dilakukan bila Dicurigai ada kondisi lain Namun jarang dilakukan Pengobatan folikulitis Metode pengobatan untuk folikulitis tergantung pada jenis infeksi Dan tingkat keparahan yang dialami Pengobatan dapat dimulai dengan memberikan obat-obatan Untuk menangani infeksi ringan Dokter akan meresepkan antibiotik Dalam bentuk krim, lotion, atau gel Jadi diberikan secara topikal ya teman-teman Sedangkan untuk mengobati folikulitis yang disebabkan oleh infeksi jamur Obat anti jamur dalam bentuk krim, sampo, dan tablet juga bisa digunakan Untuk folikulitis yang terjadi pada perintah HIV atau AIDS Kondisi akan membaik dengan memberikan juga terapi Untuk HIV-nya Dan juga dilakukan operasi Pilihan pengobatan lain untuk folikulitis adalah Tidakkan minor surgery atau operasi kecil Yaitu dengan mengeluarkan nanah dari benjolan Tidakkan ini bisa membuat pasien sembuh lebih cepat Dan tidak meninggalkan banyak bekas luka Meski berhasil ditangani Folikulitis bisa kembali terjadi Jadi bisa kembali kambuh ya teman-teman Pilihan metode lain yang dapat kita lakukan untuk mengenangani Folikulitis adalah menghilangkan rambut dengan laser Hal ini dilakukan bila metode lain gagal Namun demikian Metode ini tergolong mahal Dan akan menghilangkan rambut secara permanen Sehingga kepadatan rambut di area tertentu dapat berkurang Folikulitis ringan bisa ditangani dengan perawatan di rumah Beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah Antara lain Bersihkan area yang terinfeksi dengan air hangat dan sabun anti bakteri Pastikan untuk selalu menggunakan pakaian dan handuk yang bersih Rendang melap ke dalam campuran 1 sendok teh garam Dengan 2 gelas air Kemudian tempelkan di area tubuh yang terinfeksi Cuka juga bisa digunakan sebagai pengganti garam Hindari mencukur, menggaruk atau mengenakan pakaian yang terlalu ketat pada area yang terinfeksi Komplikasi folikulitis Folikulitis bisa sembuh dengan sendirinya Ingat teman teman Folikulitis bisa sembuh dengan sendirinya Dan jarang menyebabkan gangguan yang lebih parah Meski demikian beberapa komplikasi yang mungkin terjadi Yaitu infeksi yang menyebar atau infeksi yang berulang Terbentuknya bisul Perusakan kulit permanen Bisa berupa bekas luka atau kulit yang menghitam Kebotakan permanen Dan kerusakan folikul Pencegahan folikulitis Folikulitis bisa dicegah teman teman Dengan menjaga kebersihan dan kelembaban kulit Terutama pada individu yang rentan terkena infeksi Seperti peneritan diapetes Itu harus dilakukan benar-benar Menjaga kelembaban kulitnya Penggunaan antiseptik secara mungkin Tidak disarankan Karena bisa membuat kulit menjadi kering Pasti juga harus berhati-hati saat bercukur Disarankan untuk menggunakan krim, sabun, atau gel sebagai pelicin Agar kulit tidak terluka Perlu diingat Jangan berbagi alat cukur dengan orang lain Jangan menggunakan pakaian yang terlalu ketat Agar tidak terjadi gesekan antara kulit dan pakaian Serta cuci dan keringkan sarung tangan karet Sebelum digunakan kembali Pada umumnya Folikulitis tidak mendular Namun Folikulitis akibat bakteri Staphylococcus aureus Bisa menyebar ke orang lain Resiko ini dapat dikurangi Dengan mencuci pakaian Handuk dan spray dengan air panas Serta tidak berbagi pakaian pisau cukur Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman Biar informasi ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua Teman-teman juga jangan lupa untuk share video ini Karena dengan share video ini teman-teman sudah melakukan kebaikan buat teman-teman online di luar sana Karena mereka juga pasti akan membutuhkan informasi yang sama Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Saya sangat mengapresiasi itu teman-teman Terima kasih teman-teman Selalu di akhir video saya selalu mengajak teman-teman untuk melakukan protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jalan Terima kasih teman-teman Dan tetap semangat Salam sehat Terima kasih telah menonton